Halo semua, berjumpa kembali di channel Ian Switner Untuk mendukung channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah Kemudian klik tombol lonceng untuk informasi video-video berikutnya Bagi yang sudah, jangan lupa klik tombol like dan share ke teman-teman yang memerlukan Kali ini saya akan membahas tentang AV Level Nah, tentunya di sini yang akan saya membahas itu adalah menghapus Android yang tidak digunakan pada Android Studio Permasalahannya adalah space hard disk banyak digunakan Atau paling tidak di sini kalau kita menggunakan SSD yang space-nya kecil akan membanai hard disk Jadi, mesti kita hapus AV Level yang tidak digunakan Solusinya adalah menghapus sistem Android yang tidak digunakan untuk menambah space hard disk Yang pertama, silakan buka Android Studio Kemudian kita buka salah satu project yang sudah kita buat Kebetulan di sini saya menggunakan project latihan satu Oke, di sini ada tips dari Android Jadi, kita bisa baca atau juga bisa kita close Selanjutnya, di sini kita akses di menu tool Kemudian kita pilih SDK Manager Di sini kita bisa lihat platform yang terinstall Kita bisa lihat di sini ada platform Android 9 Yang digunakan di komputer atau laptop saya Kemudian kita cari di SDK tool Apa-apa yang sudah terinstall di Android Studio Nah, salah satunya di sini Ini ada Android SDK build tool untuk yang versi terbaru Kemudian ada Android emulator Ada SDK yang versi 29 Kemudian ada Intel emulator accelerator Nah, di sini juga bisa kita centang show detail Ini yang lebih lengkap Kemudian di sini di platform juga kita bisa show detail Jadi, kita bisa lihat Kalau misalnya kita klik show big detail Di sini akan muncul komponen-komponen pendukungnya Nah, di sini saya akan menghapus api yang saya tidak gunakan Karena di sini saya juga sudah menggunakan Android KitKat yang 4.4 Kenapa saya akan gunakan ini? Karena ini lebih cepat daripada saya menggunakan yang versi 29 Dan juga kita melihat bahwa dukungan dari versi 29 itu belum banyak digunakan di beberapa perangkat Android Kemudian kita hilangkan tanda centang Di sini akan muncul tanda kali Setelah itu kita klik apply Akan ada pengumpulan informasi Nah, di sini akan ada pengapusan dua komponen Yang pertama itu ada Android SDK Kemudian yang kedua ada sistem image-nya Kemudian disk space yang akan bertambah itu sebesar 2.4 GB Jadi, lumayan besar Satu sistem image Kemudian kita klik OK Ini adalah proses pengapusannya Oke, sudah selesai Kemudian kita klik finish Jadi, sudah hilang tanda centangnya Selanjutnya Kita klik OK Kemudian kita cek di tool Masih proses ya Kemudian kita klik IFT Manager Kemudian kita uji coba Dengan menambahkan Android virtual device-nya Kemudian kita coba next Nah, di sini sudah ada muncul download Untuk appeal level yang 29 karena kita sudah hapus tadi Yang masih tampil itu adalah yang versi KitKat yang 4.4 Kemudian untuk memastikan kembali Apakah sudah terhapus Kita kembali akses di tool Kemudian SDK Manager Nah, link ini kita bisa copy Gunakan CTRL-C Gunakan CTRL-C Kemudian kita coba Akses di sini Kemudian kita lihat di sistem image Nah, di sini ada Riwayat dari Sistem image yang Pernah saya download Yang pertama ada yang 29 Itu sudah kosong Hanya ada folder saja Kemudian yang versi 19 Masih ada Yang Saya gunakan untuk Mencoba proyek-proyek Yang akan saya buat Jika sudah Kita tutup Jadi Itu tutorial dari saya Semoga bermanfaat Selamat mencoba Selamat mencoba